Assalamualaikum kawan lor ayo belajar servis lampu barang ini dapat servisan dua biji ya semuanya gosong kaca pergantian kaca lor kemungkinan besar ini kaca posisi kayak kayaknya kita cek dulu satu per satu lor kita menggunakan besok ini 11 Watt tapi kaca orosinile lagi kosong lor enggak ada kaca orosinile paling bisa diganti dengan kaca kencur cara menggetikan dan ini masih orosinile pakai pisau bisa pakai obeng bisa tergantung kemampuan masing-masing caranya begini loh ya mesin enggak ada yang gosong cuman retak-retak solder kita tes dulu mesinnya menggunakan gunting namanya ini ya kita tes kita masukan kelihatan lor kita ambil yang hitam kaca yaitu nya ada 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 telep-telepnya mesin Oh enggak keluar tangan setrum kita cek dulu kemungkinan ini banyak yang retak mesinnya kita timpa dengan timah dulu ya pakai timah yang retaknya kita beri dulu ini banyak yang retak juga mesinnya kacanya juga deh itu harus kontrol lor gua lukut pemberhentian satu ngetah benarnya ada yang nggak masuk nih dari ini jalur ini tuh walaupun kondisi bagus mesin tetap harus dikontrol supaya kualitasnya bagus ya lor ini banyak Hai timah yang retaknya Hai sekarang kita tes lagi alur ya Hai loh ada kita mengeluarkan strum ya lor warna ini kita ganti dengan kaca kencur lor kemungkinan besar ini udah retak kena kaca nyerur kita geng di pergantian kaca ganti pakai cemur ganti cemur ganti cemur 4 telur sedikit longgar kita harus kasih ganjur ya sedikit biar gigit kita masukkan ke celah-celah yang longgar kita masukkan balik baru bisa lem ya baru bisa lem ya tunggu sebentar kita lirik pakai alat ini perlilik kaca ini pergantian kaca ya walaupun pergantian kaca tetap mesin harus dikontrol soalnya banyak-kaca banyak solderan yang letak jadi hasilnya lumayan rapi ya 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 kita tes dulu arti renceng ya lu ya sekarang dikasih pengaman dulu biar Joss jangan lupa klik kekomen komen error subliak ternyata tunggu video selanjutnya di channel kami service lampu luka ngacung kerawatnya kita masukkan tekan dikit kuncinya gilur Oke akhirnya jreng cukup sekian dan terima kasih ini penggepian kaca ya 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 ya